Intro Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuda yang mengikuti program pengiriman seribu mahasiswa ke luar negeri. Para pemuda ini akan diberangkatkan ke Polandia dengan jumlah 25 mahasiswa sebagai tahap awal. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat utama kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah menyampaikan bahwa para pemuda yang akan diberangkatkan ini nantinya bisa menjadi jalan baru dan juga sebagai inspirasi dan motivasi untuk generasi di bawahnya dan juga anak-anak NTB yang lain. Selain itu, Zul juga menyampaikan bahwa program pengiriman mahasiswa NTB ini dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan pengiriman 25 mahasiswa pertama ke Polandia sebagai langkah awal. Hal ini diungkapkan terbatasnya pengiriman karena keterbatasan biaya. Sementara itu, untuk mendapatkan dana dari APBD tentunya harus meyakinkan masyarakat bahwa investasi ini akan berbuah manis. Ia menyampaikan bahwa saat ini tidak mengandalkan APBD hingga mendapatkan sponsor untuk membuktikan hasil yang diperoleh dari pengiriman mahasiswa ini. Itu kan kita harus yakinkan masyarakat bahwa investasi kita berbuah manis, kita usahakan dulu. Bukan kita tidak butuh APBD, tapi kita bisa cari teman-teman kita yang bisa menye-sponsori dulu supaya masyarakat lihat, ternyata ada hasilnya bagus. Baru kita bisa ngomong APBD. Dipilihnya negara Polandia sebagai negara tujuan dalam pengiriman mahasiswa ini karena dianggap murah dan ada akses yang dibuka. Selain itu, kualitasnya juga dianggap bagus. Gubernur Nusa Tenggara Barat ini pun menegaskan harapannya yang sederhana kepada mahasiswa yang dikirim ini. Yaitu hanya perlu menjadi orang baik untuk perubahan yang lebih baik. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KTV. Terima kasih telah menonton!